Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua Amin ya robbal alamin Pada video kali ini kita akan melakukan penerimaan DOC dan seksing Apa saja yang perlu disiapkan Langsung saja kita menuju ke videonya berikut ini Langkah-langkah penerimaan DOC dan seksing 1. Penerimaan DOC Yang pertama 1 jam sebelum DOC datang Pemanas harus sudah dinyalakan Dan dilengkapi dengan termohigrometer Selanjutnya Membuat minuman larutan gula 2-5% Jangan lupa pemberian batu kerikil Di piringan galon Yang kerikil itu sudah dicuci Dengan menggunakan antiseptik Agar DOC tidak tercelup Galon yang sudah diisi minuman Dimasukkan ke dalam broding ring Sejumlah setiap galon itu Untuk 75 ekor DOC Jadi galon yang sudah diisi Larutan gula Dimasukkan ke dalam semua broding ring Selanjutnya Selanjutnya Pakan pre-starter Diberikan sedikit demi sedikit Secara merata Menghitung jumlah box Pemesanan sudah sesuai Apa belum Jadi DOC diturunkan Sambil dihitung jumlahnya Karena nanti akan dilakukan penimbangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Melakukan penimbangan Penimbangan dilakukan dengan maksud dan tujuan Yang pertama adalah Untuk mencocokkan bobot DOC yang tertera pada box Sama atau mendekati kesamaan Yang kedua Jika ternyata bobotnya jauh berbeda Atau cenderung lebih kecil Ini akan mengganggu pertumbuhan Dan sebagai dasar untuk melakukan komplain Yang ketiga Jika bobotnya sangat kecil Akan rentan terhadap penyakit Penimbangan ada dua cara yang biasa dilakukan Yaitu yang pertama mengambil sampel satu box Selanjutnya sambil dihitung jumlah DOC Lalu dilakukan penimbangan langsung Dan bobot DOC diambil nilai ratanya Yang kedua adalah menimbang box Isi DOC Selanjutnya sambil menurunkan DOC Dihitung jumlah DOC Lalu box kosong ditimbang lagi Bobo DOC dalam box adalah Bobo isi DOC dikurangi box kosong Selanjutnya kita melakukan seksing Sebenarnya Kegiatan seksing ini wajib dilakukan Untuk ayam petelur Sedangkan dalam prakteknya Untuk ayam pedaging Jarang dilakukan Tetapi bisa untuk pengetahuan saja Karena untuk DOC ayam pedaging Sudah dicampur dari head carinya Dalam melakukan seksing Kita menggunakan metode bulu sayap Jika bulu primer Atau bagian atas lebih panjang Berarti jantan Jika bulu sekunder Bagian bawah Lebih panjang Berarti betina Karena untuk pejantan Pertumbuhannya lebih cepat Dibanding ayam betina Namun untuk ayam pejantan ini Memerlukan pakan yang lebih banyak Demikianlah video penerimaan DOC dan seksing Semoga bisa memberi manfaat Dan usaha beli daya ayam pedaging Yang kita lakukan Bisa berhasil dengan baik Dan memberi keuntungan yang tinggi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih